Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Fatul Channel yang membahas tentang pendidikan, video tutorial dan juga video pembelajaran Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Bunyikan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari channel ini Like video ini dan sebarkan ke yang membutuhkan Oke di video kali ini saya akan berbagi video tutorial Cara ganti dan memulai periode Juli sampai Desember Di pengelolaan kinerja PMM Langsung saja simak video berikut ini Nah baik disini adalah akun guru ya berarti akun bawahan Nah kita klik yang PMM kita login dulu di PMM Kita klik enter kemudian klik yang paling atas sendiri Nah ini sudah login di PMM kemudian klik yang pengelolaan kinerja Nah untuk ganti periode dan memulainya kita klik yang disini Kemudian ganti periode Nah kita klik disini Nah namun disini tidak bisa ya karena atasan belum memulainya Nah kita beralih ke akun atasan Nah ini adalah akun atasan Akun kepala sekolah berarti ya Ini juga berlaku untuk kepala sekolah dan juga pengawas Ketika pengawas menilai kepala sekolah Caranya juga seperti ini Oke kita ketik PMM ya Kita login Klik sini Scroll ke bawah Kemudian pengelolaan kinerja Nah disini kita klik yang ini Pocok kemudian ganti periode Kemudian kita klik disini Kita ganti Juli Desember Nah seperti ini Kemudian kita klik pilih Nah berhasil ganti periode Seperti itu ya caranya Nah untuk ganti periode nya Kita klik yang disini Kemudian kita klik yang sebagai pejabat penilai Nah disini kita harus memulai dulu Kita klik yang mulai periode Nah tampilannya seperti ini Nah setelah kepala sekolah ini Memulai periode yang Juli Desember ini Nanti guru bisa Merencanakan dan melaksanakan Seperti itu ya Pengawas dan Dinas pendidikan Dapat memulai pemantuan dan penilaian Nah ini diketik ini Kalau dikopas tidak bisa Diketik aja Oke seperti ini ya Pastikan besar kecilnya sama Ini juga ada titiknya Kalau tidak sama ya tidak bisa Oke kalau sudah sama Kemudian kita klik lanjut Nah disini mohon Cek ejaan Ini berarti ada yang salah ini Kita betulkan kembali Nah disini ini ada spasinya ya Ini tidak ada Ini kita spasi Sini mungkin ya spasi juga Nah kemudian kita klik lanjut Nah seperti ini Disini periode Juli Sampai Desember 2024 Sudah mulai Nah untuk kepala sekolah Ini bisa ganti periode Ini ya Juli Januari juga bisa Nah seperti ini Kemudian ini Mau ganti lagi ke Juli juga bisa dipilih Seperti itu Nah kemudian untuk yang Akun guru Kita klik disini Ganti periode Nah ini kita refresh dulu ya Klik ini Ganti periode Nah disini sudah bisa Juli Desember Kita klik pilih Nah ini sudah berhasil Ganti ke Juli Desember Nah selanjutnya Nanti sebagai pegawai ini Diklik dan kita Memulai perencanaan Nah untuk video yang selanjutnya Nanti akan saya Tutoralkan Di video Yang lainnya Seperti itu ya Bapak Ibu Terima kasih Semoga bermanfaat Share ke yang lain Share ke yang membutuhkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video